PSG pertimbangan rekrut Karim Benzema, sementara itu Barcelona tantang Real Madrid di final Piala Super Spanyol. Simak selengkapnya di cerita bola update. Halo Jabalmania, kembali lagi bersama kami di cerita bola. Barcelona tantang Real Madrid di final Piala Super Spanyol. Barcelona mengalahkan Osasuna dengan skor 2-0 pada babak semifinal Piala Super Spanyol di Zadion Al-Awal. Memanfaatkan asis dari Ilkay Gudoan, Robert Lewandowski mencetak gol pertama ke gawang Sergio Herrera. Barcelona baru bisa menambah gol pada menit ke-90 plus 3 melalui pemain muda Lamine Yomel. Kemenangan 2-0 mengantarkan timah swan Xavi Hernandez untuk menantang Real Madrid pada babak final Piala Super Spanyol. Juventus bantai Frosinone dan lolos semifinal Coppa Italia. Juventus dan Frosinone saling berhadapan di perempat final Coppa Italia yang berlangsung di Allianz Stadium pada dini hari tadi. Satu tiket ke semifinal Coppa Italia pada akhirnya menjadi milik Juventus. Wozze menang 4-0. Tiga gol yang disarankan oleh Arkadius milik dan satu gol dari Kenan Yildiz membuat sejujurnya tua menghancurkan Frosinone. Hasil ini membuat Juventus bakal menantang Lazio di babak semifinal Coppa Italia. Jadon Sancho resmi pulang ke Borussia Dortmund. Tuntas sudah drama panjang yang dilakoni antara Jadon Sancho dan Manchester United. Terbaru setan merah akhirnya melepas Jadon Sancho ke klub lamanya Borussia Dortmund pada bursa transfer musim dingin ini. Jadon Sancho dipulangkan ke Borussia Dortmund dengan status pemain pinjaman hingga Juni 2024 tanpa opsi pembelian. Jadon Sancho menyatakan dirinya sudah tidak sabar untuk bermain lagi bersama klub lamanya. Tottenham Hotspur resmi dapatkan Radu Dragussin. Tottenham Hotspur akhirnya mendapat amundisi baru di lini belakang. Lily White baru saja meresmikan kedatangan Radu Dragussin dari Genoa. Bek asal Romanya itu diget dengan banderol 25 juta euro plus bonus 5 juta euro. Dragussin sudah berada di London sejak hari Rabu setelah kesepakatan dicapai dengan Genoa. Dengan rampungnya tes medis, Dragussin pun telah resmi diperkenakan sebagai pemain baru Tottenham pada Kamis waktu setempat. Bek berusia 21 tahun itu dilaporkan menandatangani kontrak pendurasi 6,5 tahun sampai 2030. AS Roma tanpa Dibala saat tandang ke AC Milan. Paulo Dibala turun sebagai starter di laga teranyar AS Roma. Kalau menghadapi Lazio di perbat final Coppa Italia, akan tetapi pemain 30 tahun itu ditarik keluar saat turun minum dan digantikan Lorenzo Peligrini. Jurnalis Genduka Di Marzio melaporkan Dibala mengalami cedera paha kiri. Ia pun akan absen melawan AC Milan di San Siro pada akhir pekan nanti. Pemain asal Argentina itu pun masih harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Bayer Munchen mencapai kesepakatan transfer Erick Deer. Bayer Munchen memang mencari back tengah baru di perusaha transfer Januari ini. Perikas sempat mengejar bagi Noa Radu Dragussin, namun kelabersai dengan Tottenham. Bayern lantas mengalihkan target kepada Erick Deer. Kini Skisport melaporkan bahwa Bayern telah menyepakati biaya sebesar 4 juta euro dengan Tottenham untuk transfer sang back. Erick Deer sendiri diklaim sudah berada di Munich dan akan segera melakukan tes medis. Tinggalkan Union Berlin, Leonardo Bonucci resmi gabung van der Bahje. Leonardo Bonucci kesulitan tampil reguler sejak bergabung dengan Union Berlin pada musim panas lalu. Kini setelah hanya 5 bulan membela klub Bundesliga tersebut, Bonucci memutuskan pergi ke van der Bahje pada berusaha Januari. Bayer berusaha 36 tahun itu telah resmi menyepakati kontrak hingga akhir musim mendatang. Bonucci berambisi tampil reguler karena ia mengincar satu tempat di squad Timnas Italia yang akan berlagak di Piala Eropa 2024. Gabriel Jesus muncul di sesi latihan Arsenal di Dubai. Gabriel Jesus telah pulih dari cedera lutut yang membuatnya absen dalam pertandingan terakhir Arsenal kontra Liverpool. Penyerang asal berhasil itu pun terlihat sudah kembali berlatih bersama squad The Gunners. Arsenal sendiri saat ini sedang memanfaatkan cedera musim dingin Premier League dengan menghabiskan satu pekan di Dubai untuk menjalani latihan di cuaca hangat. River Plate pastikan Claudio Ejuferi gabung Manchester City. Claudio Ejuferi namanya mulai meroket di akhir tahun 2023 kemarin. Sang pemuda berhasil mencuri perhatian bersama Timnas Argentina pada Piala Dunia U17. Tak kaya lebih banyak klub top Eropa yang kini meminati jasanya. Namun pihak River Plate selaku pemilik sang gelandang mengkonfirmasi bahwa Ejuferi akan bergabung dengan Manchester City yang bakal dipinjamkan selama satu tahun di River Plate dan baru pindah ke Inggris di tahun 2025. Arda Guller bidik trofi pertama di Real Madrid Real Madrid berhasil melaju ke final Piala Super Spanyol usai mengalahkan Atlet Go Madrid dengan skor 5-3. Di laga ini, Arda Guller baru dimainkan di awal paru kedua babak tambahan dan tampil cukup apik. Meski bermain sebentar, ia turut senang dengan kesuksesan Real Madrid ke final. Guller pun berambisi mengantarkan tim yang meraih juara Piala Super Spanyol. Andai tercapai, maka itu penjamiah di titel pertamanya bersama Los Blancos. Getafe tolak tawaran Arsenal untuk Borja Mayoral Borja Mayoral tengah menikmati musim yang produktif di La Liga sejauh ini. Yang mencetak 12 gol dan memberikan 1 asis dalam 19 pertandingan di Liga untuk Getafe. Performa apiknya itu diklaim telah menarik perhatian Arsenal. Dilansir oleh Dali Maela, Tegandres bahkan sudah mengajukan penawaran senilai 22 juta pound sterling untuk pemboyongnya ke Emera Stadium. Namun Getafe dengan cepat menolak tawaran itu karena menginginkan bayaran 39 juta pound sterling. Getafe dipercaya menjadi starter dalam laga semifinal Piala Super Spanyol versus Atletico Madrid. Namun, keeper berusia 29 tahun itu justru membuat blunder fatal meski akhirnya Real Madrid berhasil mengunci kemenangan di laga ini. Jadi, dilansir oleh Lee Mael, Getafe saat ini merasa takut bahwa dirinya tak akan diperpanenkan oleh Real Madrid di akhir musim nanti. Sejak awal pindah ke Real Madrid, Getafe memang sudah menegaskan dirinya tak ingin kembali ke Chelsea. Jadi, keeper asal Spanyol itu bertekad menunjukkan performa terbaik agar dipermanenkan Los Blancos. MU hanya punya 4 hari untuk tuntaskan transfer Serho Guirasi. Majestu United digabarkan tertarik pada Serho Guirasi. Mereka berencana memboyong sang striker di musim dingin ini. Kini Bill melaporkan bahwa MU harus pergi gas karena Guirasi hanya bisa ditebus dalam kurun waktu 4 hari lagi. Seperti diketahui, sang striker bisa ditebus dengan harga 17,5 juta euro saja di musim dingin ini. Akan tetapi, menurut laporan itu, klausul tersebutnya berlaku hingga pertengah Januari atau tepatnya pada 15 Januari 2024. Inter Milan tunggu rekrut Anthony Martial secara gratis. Majestu United sudah berkeinginan untuk melepas Anthony Martial pada bursa transfer musim dingin kali ini. Hanya saja upaya itu terhalang oleh niat Martial yang ingin bertahan hingga akhir musim nanti bersama Setan Merah. Degutip dari Galsio Mercato Inter Milan, dikabarkan siap memanfaatkan situasi itu dengan mencoba merekrut Martial pada musim panas nanti. Jika sang striker hengkang di akhir musim, maka ia bisa direkrut dengan status bebas transfer. PAG Pertimbangkan Rekrut Karim Benzema Belakangan ini, Benzema mendapatkan banyak kritik dari penggemar Alitihat. Mereka digabarkan tidak puas dengan performa striker asal Perancis itu. Kedatis sudah menciptakan 12 gol dari 20 pertandingan di semua kompetisi. Kini menurut laporan Get Football News France, PAG sedang memantau situasi Karim Benzema. Halki Alivi selaku pemimpin tertinggi tengah membuka opsi meminjam penyerang asal Perancis itu selama 6 bulan atau hingga akhir musim. Wessam United tawarkan jalan keluar untuk Trevo Caluba. Trevo Caluba mengalami cedera paha di awal musim dan meski saat ini sudah pulih, ia tak kunjung bermain untuk Chelsea di musim ini. Kondisi itu membuat sang baik mulai mempertimbangkan untuk hengkang di bursa Januari ini. Menurut laporan Talksport, Wessam sedang memantau situasi Caluba dan berharap dapat menegosiasikan kesepakatan dengan Chelsea. Pihak The Blues sendiri diklaim bersedia melepas sang baik dengan bayaran 25 juta pound sterling. Everton ingin gagalkan transfer Hannibal Mejubri ke Sevilla. Sevilla dan Everton digabarkan saling bersaing untuk mendapatkan tanda tangan geladang Manchester United, Hannibal Mejubri. Pemain asal Tunisia tersebut diklaim sedang bersiap untuk menegarkan MU dengan status pinjaman pelatih kepala Manchester United Eric Ten Hag dikatakan sebagai pengagum berat dari bakat Hannibal Mejubri. Namun, dia telah memutuskan bahwa sang geladang membutuhkan waktu bermain secara reguler di paru kedua musim ini. Barcelona siap saingi Real Madrid dalam perburuan Erling Haaland. Real Madrid membutuhkan sosok penyerang untuk mengantikan Karim Benzeba. Nama Erling Haaland santar dikabarkan menjadi buruan Los Blancos. Akan tetapi, Madrid belum memprioritaskan Haaland karena harganya terlampau tinggi. Kini dilansir oleh Vita Hess bahwa Barcelona ingin menyangi Real Madrid dalam perburuan Erling Haaland. Menurut laporan itu, meski mengalami masalah finansial, Barcelona dan agen Haaland diklaim sudah menjalin komunikasi. Diincar AC Milan, Torino tolak jual Alessandro Bungiurno. AC Milan senang mencari opsi untuk memperkuat pertahanan mereka yang sedang keropos. Pasalnya, 6 pek utama mereka saat ini harus menepi akibat hidera. Rossoneri pun berminat mendatangkan baik Torino, Alessandro Bungiurno. Namun, dilansir oleh Carlos Mercato, keinginan Rossoneri itu telah mendapat penolakan dari Torino. Baru-baru ini, Presiden Torino, Urbano Cairo, menegaskan bahwa timnya tak tertarik menjual pemainnya di pertengahan musim. Fans Arab Saudi bikin gaduh di momen menghendingkan cipta. Seluruh pertandingan PNL Super Spanyol digelar di Arab Saudi. Hal ini sebagai bagian kerjasama di Federasi Sepak Bola Spanyol dengan negara timur tengah tersebut. Salah satu laga yang tersedia adalah Real Madrid versus Atletico Madrid. Sebelum pertandingan itu dimulai, terdapat momen menghendingkan cipta sebagai bentuk penghormatan kepada legenda sepak bola Franz Beckenbauer. Namun, momen ini justru disambut kurang baik oleh para penonton dengan siulan dan ejekan.